Oke, halo semua. Jadi video kali ini hanya untuk membahas mengenai fasilitas jasa utama kapital Batam. Jadi, jika kalian adalah seorang nasabah JOC dan Stockpick Batam, atau jasa utama kapital sekuritas Batam, kalian bakal mendapatkan fasilitas ini jika kalian membuka akun regular. Ini adalah sebuah tabel yang disediakan setiap hari. Jadi setiap hari Senin sampai Minggu sampai Kamis. Itu bakal diupdate setiap hari. Nah, tabel ini berfungsi untuk hari keesokannya. Jadi kalau kalian perhatikan tanggalnya, 11 November. Jadi 11 November, berarti besok ya, sekarang kan tanggal 10. Berarti besok, tabel ini berlaku untuk besok. Ada beberapa hal yang harus kalian perhatiin di sini. Jadi yang pertama, ada stok kiri, stok kanan. Ini ada legendnya, sektor, keluar tabel, high risk out, JOC, high risk stock, sama analisa saham harian. Oke? Nah, di sini, yang perlu kalian pahami adalah pertama, pahami dulu legend. Oke? Nah, jadi di legend ini, di legend ini ada yang just entry warna kuning ya. Jadi kalau kalian perhatiin warna kuning ini berarti dia baru masuk ke tabel kiri. Oke? Ya. Berarti kayak misalnya ADHI, buka, imas, imjs, mpmx, trials. Ini baru masuk ke tabel kiri. Oke? Jadi dengan chart tanggal 10, dengan grafik tanggal 10, untuk besoknya, oh ternyata ADHI masuk ke tabel kiri. Oke? Kayak befin. Befin baru entry ke kanan. Ya. Jadi kalau baru entry ke kanan, artinya ya, kemungkinan tergantung artinya stok kanan apa. Nah, kalau untuk stok kiri sendiri, artinya adalah saham-saham yang sebenarnya kita perhatiin bikin higher high. Oke? Oke, bikin higher high atau break resist. Ya, break R. Nah, kalau kita perhatiin ya, di sini ya. Misalnya tadi ada ADHI. Nah, kenapa ADHI bisa masuk ke stok kiri? Kalau kita perhatiin. Karena pertama, ini ada sebuah pattern ya, kelihatan. ADHI udah break kemarin. Hari ini juga dia berhasil kosi di atas MR20, volume mau menguat. Ya, bisa dikongklusikan ya, kemungkinan ini ADHI bisa nge-crash resisten di atas ini. Ya. Jadi ini kemungkinan bisa uptrend. Karena dia juga bikin sebuah uptrend kan, kalau kalian perhatiin. Dari garis, high, high low, terus higher high lagi. Nah, itu yang pertama. Terus kalian perhatiin juga, nah, MACD juga udah mulai hampir ya, hampir golden cross. Sumpah belum, stokastik udah mulai duluan ya, otomatis. Ini bisa dikongklusikan sebagai saham yang mungkin mau lanjut ke uptrend. Nah, tapi apakah saham ini pasti lanjut ke sini? Tanya-tanya itu. Gak tentu. Nah, terkadang setelah masuk ke tabu kiri, ada kemungkinan dia bakal ngetes dulu. Makanya ketika masuk tabu kiri, biasa aku akan berikan support dan resistance-nya. Ya. Jadi terkadang dia bisa turun dan juga ada kemungkinan dia untuk false break yang mungkin turun lebih dahulu. Ada kemungkinan begitu. Karena kan kalau di saham kita gak bisa tau kan, yang mana pasti naik, yang mana pasti turun, kita gak bisa tebak. Nah, tetapi yaudah kita perhatiin secara grafik, spekulasi ya ini bagus. Bukan bikin higher high. Kembali ada satu resistance kecil di sini. Ya, di break. Oke, yaudah bagus masuk tabu kiri. Sama juga dengan contoh lain. Misalnya kita perhatiin ya. Ada saham... Oke, buka. Oke, mungkin banyak yang bingung ya. Kenapa buka hari tanggal 10 ya? Tanggal 9, closing, aku ada suruh call. Buy, HK. Tapi belum masuk tabu. Untuk tabu hari ini tanggal 10. Ya, kalau kalian perhatiin begitu. Kenapa? Karena kan gini. Untuk lebih baiknya, sebuah uptrend kan kita gak bisa cuma tentuin dari satu candle atau dua candle. Kalau bisa lebih, lebih bagus. Lebih konfirmasi. Makanya baru masuk tabu-nya hari ini. Tapi di call-nya kemarin di sekitar 705 ya. 705, 710. Jadi ya, gak masalah. Jadi kalau kalian dapet call-an dari grup, ya. Misalnya di grup GoiFo nih. HK buka. Misalnya gitu. Nah. Kalau misalnya gue info begitu. Gak berarti itu malamnya harus masuk tabel. Oke. Karena kenapa? Tabel itu berfungsi untuk melihat sebuah trend. Oke. Jadi bukan untuk berfungsi melihat sebuah saham yang rekomendasi. Enggak. Tapi untuk melihat sebuah trend. Nah, kalau kalian buka sendiri kalian perhatiin. Ini ada MA20. Ini ada di-break berhasil. Bagus ya. Oke. Tapi kan ada satu resistance di sini. Ya. Ini juga udah di-break. Oke. Menarik. Yaudah. Lanjut. Gitu. Jadi kalau perhatiin. Dia akan masuk tabel ketika sahamnya udah bener-bener confirm. Menjadi sebuah trend yang lebih bagus. Apakah buka besok pasti naik? Ya. Gak pasti. Bisa jadi koreksi dulu. Bisa jadi koreksi kesini ya. Bisa jadi. We never know. Tapi ya setidaknya secara trend dia bagus. Dia bikin sebuah higher high. Ya. Salon-salon menjadi uptrend. Kan uptrend gak harus naik terus. Turun-turun juga. Oke. Nah. Kebalikan kalau kita lihat dari stok kanan. Ya. Kalau stok kiri mengenai uptrend. Oke. Ini mengenai uptrend. Stok kanan itu membahas mengenai sideways. Oke. Jadi some sideways yang bisa kalian tektokin ya. Biasa ya. Ini ada di stok kanan. Oke. Kalau kalian perhatiin. Nih. Misalnya ya. Oke. Kita lihat. Befin. Kenapa pindah ke stok kanan. Karena ya. Ini masih. 1070 nya kuat. Nih. Befin ada satu area di 1070. Dimana 1070 ini dari kemarin gak bisa di break. Nih. Ini kalian perhatiin. Berapa kali diteskan gak pernah berhatiin. Yaudah. Kemungkinan Befin bakal mulak-balik dulu ya. Paling kita bisa range-nya di sini. Sampai di sini. Ya. Ke bawah 950. Nah. Kemungkinan boleh balik dulu. Kapan Befin bakal masuk ke tabel kiri. Ketika dia bisa break 1070. Dia break. Yaudah. Gue pindahin ke tabel kiri. Tuh. Oke. Nah. Ada satu saham yang sebenarnya lumayan lama di tabel SSIA. Nah. SSIA ini kalian sebenarnya perhatiin ya. Cara mainnya simple banget. Ya. Ini saya biasanya jelas. 480 nya kuat ya. Di sini ya. Kita lihat. Nih. Bayak aja di sekitar 480. 482. 484. Resisten dimana? Ya resisten kita anggap di sini deh. Nah sebenarnya di sini ya. Di sini bisa ya. Cuma kan lebih sering kena sentuh di sini. Yaudah. Bayak 482. Sel 4496. Bola balik. Kapan dia bakal pindah ke tabel kiri? Ya kemungkinan kalau dia bisa break di atas 500 ya. Yaudah. Baru masuk tabel kiri. Cuma selama belum ya dia paling ketokin bola balik. Ini juga ada satu resisten kuat di sini. 520. Ini kelihatan jelas nih. Cara mainnya. Ya kan. Bener-bener saham yang saya wish. Oke. Kayak kita perhatiin ya. Mungkin asli deh. Nah asli kan sebenarnya naik kali ini. Ya. Pokoknya perhatian sebenarnya naik. Ada bentuk pattern juga. Nah tetapi kenapa belum masuk ke tabel kanan? Karena kan ini baru naik sehari. Belum confirm. Terus ada satu resisten dekat di sini. 635. Jadi ya. Setelah dia break resisten. Lebih menarik untuk kita masuk. Masukin ke tabel kiri. Dibandingkan kita buru-buru ke tabel kiri. Ternyata. Eh dekat resisten. Jangan. Gitu. Oke. Ya. Jadi ya. Tolong dipahami ya. Tabel kiri sama tabel kanannya. Oke. Untuk saham yang downtrend gimana? Saham downtrend. Itu gak ada di tabel. Kalian perhatiin saham-saham yang lagi ganda-ganda downtrend. Yang belum confirm ya. Itu ya rata-rata nilai ada. Contoh kita ngomong kayak. Apa nih yang belum. Yang masih downtrend. Nah Unilever deh. Menurutkan lagi turun nih. Nah. Quartable udah. Ini juga bikin new low. Jadi gak usah disuntuh dulu. Gitu. Oke. Nah. Yang warna biru. Apa artinya? Warna biru adalah by signal. Nah. Warna biru adalah saham-saham yang dekat dengan support. Contoh. Kita lihat. BJPR. Oke. BJPR. Nah. Ini kan supportnya kuatnya. 1.400. Yaudah. Tegas 1.400. Sekarang harga 1.425. Kalau dari 1.425 dia ke 1.400. Ya. Hanya sekitar 1% lebih. Jadi kita boleh buy disini. Karena kalau. Jadi CL nya gimana? Yaudah dibawah 1.400 TL. Selesai. Oke. Kayak intosat deh. Isat. Isat kan bolak-baliknya kelihatan nih. Ada satu support disini. Ada satu resistor di atas. Yaudah. Nah disini kalian perhatiin. Buy 6.900. Shell 7.325. Ini bolak-balik disini ya. Dekat support dia by signal. Oh dia break 69 ya. Dia pindah ke tabel kanan. Atau mungkin kuat tabel. Oke. Jadi. Salam-salam biru ini boleh kalian buy. Ya. Kenapa biru? Kenapa. Kenapa boleh di buy? Karena salam-salamnya dekat sama support. Seandainya kalian cut loss sekalipun. Itu gak jauh. Paling hanya minus 2% 3% maksimal. Kalau ikut yang biru ya. Kenapa? Karena yang biru ya. Yang bisa berwarna biru itu ya salam-salam. Yang udah bener-bener. Agak dekat sama support. Masih mantain 2% dari support. Oke. Ya. Terus ada lagi. LQ45 adalah salam-salam yang ditandai warna merah ya. SHW, BSDE, BTPS, MNCN, MDKA, BUKA, AC, BCA, Merida, dan sebagainya. Ini salam-salam LQ45. Nah, ada beberapa nasabah ya. Mungkin gak mau beli salam-salam yang non syariah ya. Kalian perhatikan aja salam-salam yang non syariah yang mana. Dalam buku NS-nya. Itu berarti non syariah. Oke. Nah, stok kanan koreksi ya. Koreksi itu. Lebih itu sebenernya gak arah sideways ya. Dibanding ke downtrend ya. Karena kalau downtrend ya. Kalau downtrend ya. Kalau sudah ada di table. Oke. Nah, apa bedanya angka yang di table. Yang ada bintang sama yang gak ada bintang. Kalian perhatiin ya. Misalnya DSNG. Kenapa ada 630 bintang. Karena kalian perhatiin 630 ini kuat. Ini sebuah resisten yang kuat. Yang gak pernah berhasil di break. Itu pertama. Yang paling jelas kita lihat di agro. Oke. Nah, agro. Sorry, bukan agro ini. Agro, kalian jelas banget. Kelihatan 2150 ya. Ini gak pernah berhasil di break. Ini coba berapa kali. Sekali, dua kali, tiga kali, empat kali. Gak pernah berhasil di break. Oke. Itu agro. Nah, agro. 1980 support kuat. Kita perhatiin. Kita tarik garis aja. Nah, 1980 support kuat. Kenapa kuat? Ini kan lagi sideways. Kalau dia break 1980. Itu kan berarti dia bikin sebuah new low. Jadi kemungkinan bisa ngetes ke 1850. Agak jauh. Makanya, agro kalau misalnya bisa break 2150 yaudah buy. Strong buy. Kenapa? Karena udah resisten yang kuat. Udah lama gak berhasil di break. Ini udah break, yaudah buy. Jangan takut kalau udah break. Sama kalau kalian perhatiin befin. Kenapa 950? 950 itu support kuat. Karena kalian perhatiin 950 udah. Batas bawahnya. Kalau dia break, dia bikin new low. Kurang bagus. Oke. Ini jadi pahami ya. Bintang sama gak bintang. Nah, kalau gak bintang. Sang angka yang gak bintang. Ada kemungkinan kalau dia turun dalam. Kita bisa revisi support. Karena itu bukan support yang kuat. Cuma kalau yang tembus bintang. Ya, tembus bintang. Kayak breeze. Lepas breeze. Ini kan tembus bintangnya di 2040 ya. Oke. Ini bintangnya kan disini. Yaudah kalau dia break. Ini bener-bener harus out. Kalau yang lepas bintang. Sarangku sih out. Kalau kalian masih mau ngeyayu. Mau hold. Mungkin kalian ada tau. Suatu berita atau apa ya. Terserah kalian. Kembalik keputusan masing-masing. Cuma kalau berdasarkan table ini out. Cuma kalau kayak kemarin supportnya mungkin disini kita anggap ya. Support disini. Oke. Ya, kalau dia break ini kan bukan support kuat. Dia break ya kemungkinan ada support baru bisa. Bisa terjadi. Cuma gak selalu. Oke. Sarangku sih tetap kalau misalnya memang udah break support. Kuat dulu aja. Jangan dipaksain. Oke. Karena sama-sama yang break support. Rata-rata cenderung. Turun dalam. Rata-rata. Yang kuat table apalagi. Ini kayak MMLP. Apa? Quartable. Nih. Ini kan kemarin ada satu support disini nih. Ini kemarin kuartable pas dia break. Sekitar 555 kalau gak salah ya. Kurang ingat juga ya. Nah. Ini kan ada satu support nih. Dia base bolak-balik. Nah ternyata hari ini dia bikin new long. Yaudah mungkin keluar dulu. Lebih bagus. Kapan lagi tampung. Boleh disini. 490. Atau gak jauh juga kan. 520 ke 490. 6 persen lebih lah. Bisa kok. Belum sehari bisa sebenarnya. Nah. Atau ya di 505 juga boleh. Kalau 490 kan berarti. Berarti kayak gini kan kelihatannya. S bintang adalah 490. Oke. Nah. Untuk bagian sektor ya. Untuk bagian sektor ya. Nah. Ada 2 pilihan. Ini kan semua sektor yang di Indonesia ya. Kalau kalian perhatikan. Kalian bisa cek disini. Di trading view. Bagian sektor ya. Kalian bisa lihat. Idex infra. Idex cyclical. Dan sebagainya. Nah. Kalian perhatiin. Idex infra deh. Misalnya. Nah. Infra kan sekarang. Posisi berada di sideways ya. Kenapa sideways. Karena ya. Ini masih bolak balik. Walaupun ini bikin higher high. Cuma kan IHSG lagi di resist. Ya. Makanya gue juga belum berani. Pindahin dia ke uptrend. Takutnya kan IHSG resist. Mentok. Turun lagi gitu. Ya. Ini hanya untuk perhatiin. Sektornya gimana sekarang. Posisinya. Karena kalau kita salah beli sektor. Itu cenderung kurang bagus. Mau sama pun susah naik. Kalau misalnya kayak cyclical nih. Ciclical udah di kiri udah lama ya. Udah di uptrend udah lama ya. Si cyclical kalau kita perhatikan. Ya memang naik terus. Ya. Naik terus kan. Makanya. Di kiri terus. Dari kemarin. Health care. Ini yang paling lama harusnya health care nih. Karena dia paling atas nih. Oke health care kita perhatikan. Ya naik terus. Walaupun ada koleksi cuma masih uptrend. Masih bagus. So ya. Masih uptrend ya masih boleh pegang salam-salam health care. Yang di table ya. Kenapa yang di table. Karena kalau yang gak di table. Rata-rata sih aku liat secara likuiditas. Nanti aku jelasin habis nih. Oke. Kayak ketiga ada techno. Nah. Tekno walaupun posisinya masih di bawah ya HSG. Tapi dia otomatis. Dia udah keliatan ini udah bikin sebuah uptrend. Dan high. High low. Higher high. Higher low. Higher high lagi. Kita perhatiin kan. Kayak mtech juga domain naik. Hari ini buka naik. Kan udah bagus kan. Ya. Ini juga uptrend. Oke. Nah. Jadi. Sektornya kalian pilih yang uptrend. Downtrend. Atau sideways. Uptrend sinyal biru. Itu rata-rata lebih bagus ya. Cuma ini hanya sebagai informasi kalian. Atau kan kalian. Oh ternyata lagi uptrend. Oke deh. Boleh deh aku masuk. Kalau lagi uptrend lagi bagus. Jangan kayak lagi downtrend. Kayak industrial kan downtrend ya. Industrial kita perhatiin. Ini kan sebenarnya masih downtrend. Tapi kan ini udah mulai rebound nih. Ya kan. Kita perhatiin nih. Berarti udah mulai-mulai. Tanda-tanda boleh beli. Karena kan udah sinyal biru. Karena ini next. Kemungkinan dia bakal pindah ke sideways. Atau mungkin langsung ke uptrend. Tergantung gimana dia breaknya. Oke. Nah. Salam-salam yang downtrend. Quartable. Yang tadi udah jelasin. Nah. Lanjut ke bagian high risk stock. Oke. High risk stock ini sebenarnya. Hanya tambahan doang ya. Karena kan gue gak gitu rekomendasi kalian. Untuk beli salam-salam high risk stock. Terutama yang gak gitu bisa pantau. Kenapa? Ini high risk stock. Bisa pagi arah. Ya. Pagi arah. Jam 10 ARB. Bisa begitu. Contohnya kayak kemarin. Aku ada masukin ya. Denar. Nah. Waktu masukin denar. Itu mungkin di sekitar sini kalau gak salah ya. Nah. Dia sempat arah. Cuma langsung ARB. Nah. Kalau kalian gak sempat jual. Ya. Masih masuk kalian lah sebenarnya kan. Cuma kan ya gini. High risk stock. Namanya juga high risk ya. Pursi jaga. Kalian tolong jaga. Tolong dijaga porsinya. Jangan all in di high risk stock. Jangan pernah begitu. Ya. Jadi tolong jaga porsi masing-masing aja. Nah high risk stock sendiri sebenarnya. Aku gak mau ladenin kalian mau beli atau enggak. Aku gak pernah kayak. Mau salamin untuk beli. Dari tabelnya. Yang tabel ya hold aja. Kayak contoh kalian perhatiin. BBI deh. Ini BBI masuk tabel di sekitar. Bentar ya. Nah. Sekitar sini dia masuk tabel. Awal disini pernah. Ya. Disini pernah. Sekitar sini pernah. Sekitar sini pernah. Terus. Naik dia koreksi. Ini gue keluarin tabel gue inget. Gue keluarin tabel. Karena ya. Kalau koreksi kan bisa dalam bahaya. Yaudah. Keluarin tabel dulu. Gak apa-apa. Nah. Ternyata break the system lagi. Yaudah. Gue masukin tabel lagi. Ya lumayan. Kalau kalian cuma jagain angka tabel aja. Ya. Belasan persen dapet. Nah. Kayak contohnya BHAT deh. Ini BHAT. Lampan naik terus. Yaudah. Selama masih di tabel. Ya. Silahkan hold. Walaupun agak lambat. Cuma ya gak apa-apa. Wiltj. Nah. Wiltj sebenarnya. Bukan high risk ya. Kalau kita ngomong high risk itu enggak. Kenapa aku masukinnya ke high risk. Karena. Ini cenderung kurang liquid. Ya. Jadi sama-sama yang di high risk itu ada dua pilihan. Antara memang pergerakannya liar. Atau memang saham-saham ini agak kurang liquid. Secara likuiditas. Perhatiin kayak Wiltj. Hexa. Ini MBAP juga bagus sebenarnya. Ya. Ini sebenarnya kayak BINA juga. Ya lumayan. Sebenarnya ini bagus. Cuma ya. Secara likuiditas mungkin agak kurang. Jadi aku gak bisa masukin ke bagian atas. Ya. Oke. Nah. Kalian perhatiin terus ya. Kalau selama di tabel itu silahkan di hold. Gak masalah. Gak harus. Cepat-cepat jual. Ya. Balik keputusan masing-masing ya. Oke. Nah. I restock kayak aspi. Warna biru. Gimana. Nah. Kenapa warna biru? Karena kalian perhatiin ya. Aspi di sini ya. Oke. Ini angka. Ini situasi aspi. Nah. Aspi sendiri sebenarnya ya. Kalian jaga aja mungkin supportnya dimana. Ya. Gak berhatiin sama 20-nya ya. 71. Misalnya gitu. Atau mau lebih deket. Yaudah. Jaga di sini. Jangan sampai dia bikin new low. Yaudah. Selama masih di sini ya. Masih sinyal buy. Masih bisa naik. Kayak contoh. ACST. Kenapa warna kuning. Oke. Kenapa warna kuning? Karena kalian perhatiin ya. ACST dia bikin high terus udah. Masih uptrend. Bagus. Nah. Jadi kemungkinan ya. Masih oke. Dia baru masuk table. Apakah boleh beli? Boleh. Silahkan. Bukan apa-apa. Karena yang masuk ke table ini. Aku gak sebarangan juga. Aku bener-bener pilih-pilih. Kalau kalian perhatiin ya. Banyak juga. Salam-salam yang. Sebenarnya. Hari ini arah ya. Pokoknya perhatiin ya. Banyak yang terbang. Contohnya. Kayak hari ini ada elmas arah. PKPK terbang. Nih. Kayak elmas deh. Elmas. Kenapa gak aku masukin ke table? Ya. Serem. Ini arah berapa hari. Dia arah. Air B berapa hari. Dia arah sehari. Bisa lanjut gak? Ya. Ada potensi lanjut. Cuma. Kalau kalian lanjut. Ini kan besok pagi pasti bukanya naik ya. Kalau misalnya kalian kelat kan. Ya. Jadi rugi gitu. Jadi gak bisa aku masukin table sembarangan. Kayak PKPK deh. Nah. PKPK ya. Menarik ini kenceng. Bener. Menarik. Cuma ya. Balik lagi. Resikonya lebih besar. Saham-saham yang kita beli ketika udah terbang lebih tinggi. Resiko lebih besar dibanding kita beli di bawah. Ya. Oke. Jadi ya hari stok ini balik lagi ya. Ini keputusan masing-masing. Silahkan. Kayak Hexa ini juga good company sebenarnya. Lagi dividen tinggi. Cuma ya likuiditas agak berkurang ya. Agak-agak dikit ya likuiditasnya. Jadi ya. Aku masukin ke high list aja. Cuma sebenernya ini good company. MBAP juga jangan perhatian. Ini juga sebenernya perusahaan yang bagus. Call. Cuma ya likuiditas agak dikit. Jadi ya masukin ke sini. Oke. Sekali lagi aku ingatkan. High list stok. Balik kepada kalian masing-masing ya. Ya. Kalian. Sebenernya gak gitu maulah dengin ya. Untuk support resistance high list stok ya. Karena kan. Ini kan keputusan masing-masing. Ya selama masih di table ya hold aja. Gitu. Ya paling gampang nih contohnya deh. Cash. Ini cash masuk ke table tuh di angka 100 lebih. Di sini. Sekitar sini aku ingat. Karena dia break emang 20 aku ingat. Di sini ya 154. Ya udah mau beggar. Udah beggar bahkan. Udah beggar. Ya kan. Tarangnya gimana. Yang gak perlu push. Masih di table. Hold aja udah. Ya SS. Nah. Oke. Ya SS. Ya ini masih bola balik sideways ya. Cuma ya kalau sideways nya dia break ya menarik. Contoh kayak GPRA deh. GPRA ini juga udah di table lama. Ketika dia break sini kemarin. Tidak ada false break dia sideways. Hari ini udah di break. Dari tanggal 4 udah di break. Bikin higher high. Ya sekarang dia ketemu support baru. Support barunya 80. Jagain aja 80. Nah. Sabar aja. Masih di table kan. Ya udah. Masih di table hold aja terus. Lapa-lapa. Cuma kalau memang kelamaan. Tahan gak tahan ya udah jual. Bapak-bapak nanti dia break baru beli lagi. Resist. Sorry. Apa lagi misalnya. Ya. Resist deh. Resist dia break resistance ya udah. Bye. Selama masih table hold aja. Gak apa-apa. Masih naik juga kan. Oke. Nah. Yang paling sering orang tanya. Kok. Kalau udah jauh dari support. Boleh beli gak? Boleh. Boleh. Kayak konstruksi. Kalau misalnya lagi lari-lari semua ya. Misalnya Adi. Wika. WSKT. PT. Lagi lari semua. Kalian boleh beli gak? Boleh. Silahkan. Cuma ingat satu aja. Kalau kalian belinya di atas. Kayak contoh buka deh. Kita mau buka deh. Nah. Buka kan. Apa namanya. Buka kan aku callnya kemarin tuh. Kemarin sore. 710 ya. 705. Masuknya kan udah 750. Nah. Supportnya dimana? Supportnya masih di 700 nih. Misalnya gitu. Ya. Kalau kalian belinya di sini. Ya. Turunnya lebih dalam. Minusnya ya paling 5%-6%. Ya kan? Tapi kalau misalnya kalian beli disini. Ya kalian. Dia turun ke 700 pun kalian gak panik. Karena cuma minus berapa? Minus 1%-2%. Gak apa-apa. Nah. Maka kalian udah dapat 26% hari ini seharusnya. Gitu. Jadi ya. Kalau mau beli silahkan gak apa-apa. Cuma harus ingat. Resiko lebih gede. Dibandingkan kalian beli di bawah. Salahnya gimana beli atau enggak? Kalau nomenya lagi bagus. Memang lagi pada naik-naiknya. Hajar. Jangan takut. Dhani Haka. Ya. Dhani Haka. Cuma kalau memang udah ketinggalan kayak yang mingguan ya. Kayak Aba ya. Aba kan ada di mingguan ya. Aba ada di mingguan. Ya. Ini memang kelihatan kan tipe-tipe terang main aba ya. Sering kepes gitu kan. Yaudah. Udah sampai S1. Karena S1 di 478 ya. 478. Ini udah sampai R2 492 nih. Kayaknya oke. Lati kan 478 udah sampai. Yaudah. Mau TP silahkan TP. Nanti dia break baru beli lagi. Dia closing di atas S1 baru buy lagi. Kalau mau jadi trader ya harus begitu. Trader gak simpan banyak barang trader ya. Sampai R jual. Break R tabut. Udah. Break R beli lagi gitu. Karena kan aku sering bilang loh. Ini IHSG masih. Kayak gini situasinya. Ya. Kalian silahkan nonton. Kelas basic technical deh. Yang kemana aku post. Itu kan udah aku jelasin. Kalau IHSG situasinya gimana. Apa yang harus dilakuin. Dan sebagainya. Oke. Nah. Untuk anil sesaham harian. Nah. Karena ada 3 saham nih. Kalian terserah mau pilih yang mana. Ya. Salah satu mau pilih yang mana. Oke. Ini ada 2 tipe pembelian. Aku biasa beli. Aku biasa yang. Pay on support ya. Pay on weakness ya. Yang little support. Masuk kesini. Atau yang baru breakout. Oke. Jadi kalian tinggal pilih mau yang mana. Nah. Apakah bisa di hold lama. Kalau saranku. Ini kalau kena CL. Sabut. Kena CL. Sabut. Kena CL. Sabut. R1 kalau di break. Kalau sing di atas R1. Hold gak? Silahkan hold. Karena kemungkinan masuk tabu. Gitu. Oke. Itu pertama. Terus yang kedua. Boleh hold berapa lama nih. Untuk yang harian. Yang harian. Maksimal 1 minggu. Maksimal. 1 minggu ya. 1 week ya. Bukan 1 bulan ya. 1 minggu ya. Kalau misalnya belum 1 CL. Hold 1 minggu silahkan. Karena kan kadang kasihnya hari ini. Ya paling naiknya 2 hari lagi. Ya bisa jadi gitu. Silahkan hold 1 minggu. Cuma saranku. Kalau memang 1 minggu udah gak gerak-gerak. Jangan di hold terus. Kalau kalian hold terus. Ya gak gerak kemana-mana. Ya portal kalian gak naik. Padahal bisa switch ke saham lainnya. Bisa potensi lebih bagus. Gitu. Sama juga dengan mingguan. Mingguan juga. Mingguan juga. Kalau misalnya. Kalian mau disiplin. Ya hold saja mingguan. Kalau aja mingguan. Tapi kalau misalnya dia. Udah seminggu lebih gak gerak. Kayak Arto kemarin ya. Arto kan geraknya pada hari Senin ya. Pada rekomendasi minggu lalu. Tapi geraknya hari Senin. Kencengnya hari Senin. Ya. Kalau misalnya mau hold. Ya silahkan. Gak apa-apa. Masih boleh hold. Karena masih bagus. Kayak Arto kasih bagus kemarin tuh. Jadi ya hold aja. Yang kemarin kan disini nih. Posting hari Jumat disini. Pada 5 ya. Kan. Disini. Arisannya kenceng. Selasanya kenceng. Sampai R1 nya minggu lalu. Hold aja gak apa-apa. Karena ya mingguan tuh biasa. Jangka waktunya kuliah sih. Lebih ke 2 minggu, 3 minggu gitu. Agak lebih panjang sampai sebuah. Cuma yang balik lagi. Kalau udah kelamaan. Masih sewek-sewek saja. Jangan terlalu be hold. Kenapa? Kalau kalian hold terus. Ya sayang. Kadang ada salam lain yang bisa kasih tuan. Kalian malah miss. Oke. Nah. Jadi. Jadi ya. Ini fasilitas yang dikasih kita. Joseph S. Topik Batam. Tolong jangan salah gunakan. Dilarang untuk menyebar luaskan tabel ini ya. Tolong ya. Terutama kalau misalnya memang ada. Beberapa orang yang punya grup premium. Sebagai nasabah Joseph. Tolong jangan disalah gunakan. Karena kalau disalah gunakan ya. Ini ada copyright nya. Ya. Siap-siap di keluar dari telegroup. Ya fasilitas gak dapet lagi. Ya hati-hati aja. Aku sih gak segan untuk keluar dari grup ya. Kalau misalnya salah gunakan. Oke. Ya gitu aja. Ya yang mau nanya. Mengenai. Yang mau nanya-nanya mengenai. Tabel. Silahkan. Comment di youtube gue ya. Ini kan gue mau keluar ke youtube. Comment ke youtube gue. Silahkan juga. Kalian kalau misalnya mau nanya. Fasilitas Joc. Silahkan komen ke youtube gue. Oke. Oke. Thank you semua.